Aksir kriminal yang tertangkap kamera pengawas terkadang merekam aksi konyol pelaku. Seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri kotak amal masjid terlibat tarik-menarik motor dengan warga hingga berkali-kali terjatuh. Merasa dalam kondisi aman, pelaku mencoba mencongkel kotak amal masjid di Kecamatan Medan, Johor Medan. Belum sempat mengambil uang dalam kotak amal, aksinya dipergokin warga. Ambil langkah seribu, pelaku mencoba kabur. Namun sayang, aksi pelaku dihadang sang marbot masjid bersenjata sapu. Jelas, pelaku bukan tandingan sang marbot bersenjata sapu. Dengan pukulan sapu bayangan, sang marbot berhasil bikin keok pelaku. Pelaku pun mencoba kabur dengan motornya. Eits, pelarian pelaku tak juga mulus. Di hadang warga, pelaku masih tetap mempertahankan motornya. Entah karena kecilan motor yang belum lunas, atau motor pinjaman milik mertua, pelaku kekeh mempertahankan motornya. Meski beberapa kali sempat tersungkur di keok warga. Aksi saling tarik motor ini pun layaknya film komedi ala wartok DKI. Menyedari kondisi semakin terkendali, pelaku pun dengan sangat terpaksa melarikan diri, meninggalkan motor yang dicintai. Tak berselang lama, pelaku pun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Delitua. Kini pelaku kembali bersama dengan motor tercinta, meski terhalang tembok penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, INews, melaporkan.